Oke apa kabar Mr. Wi? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Mr. Wi ya? Sehat. Oke saya juga sehat walaupun gak ditanya Mr. Wi. Oh iya harus sehat dong. Harus sehat kan selalu bahagia. Harus bahagia. Luar biasa. Hari ini mau nanya-nanya Mr. Wi tentang pelatihan di BPPK di Kementerian Keuangan Mr. Wi. Oh pelatihan. Pernah ikut pelatihan berarti? Kalau pelatihan di BPPK sering dong. Sering. Apa yang diingat? Merocok dari pelatihan. Kalau yang saya ingat di pelatihan itu biasanya seragamnya. Hitam putih. Oh pakai seragam ya? Dulu. Kemudian pernah yang saya ingat lagi yang paling diingat adalah tas. Iya. Dapat nafas ya. Istinya bloknot gitu. Modul gitu. Itu waktu diklat. Itu yang saya ingat. Apa yang saya peroleh di diklat itu yang membekas itu itu Mr. Wi. Seragamnya. Kemudian yang kita dapat apa. Ini pasti juga sobat viewer ini juga pasti yang diingat kalau diklat itu Mr. Wi. Dan tapi ya. Itu langsung dipakai? Nah itu dia. Ada yang dipakai, ada yang tidak Mr. Wi. Maksudnya belum waktu itu pada posisi itu semua yang didapat di pelatihan gak langsung semuanya. Langsung dipakai? Enggak dipakai semuanya. Diimplementasiin gitu ya? Enggak. Tapi enggak. Kalau seingat saya ya pernah cuman mungkin jarang Mr. Wi. Dan kalau bikin community of practice atau apapun itu dari pelatihan yang saya ikuti sih sepertinya enggak pernah. Kalau saya pribadi enggak pernah gitu. Tapi saya tergabung dalam COP walaupun itu tidak ada kaitannya sama pelatihan gitu. Oke. Itu sih Mr. Wi. Jadi enggak langsung berkaitan ya? Enggak langsung diimplementasikan ya. Karena waktu itu mungkin ilmunya belum bisa kepakai saat itu gitu ya. Jadi pelatihan apa, kemudian pekerjanya apa, belum bisa diimplementasikan secara langsung. Nah ini menarik nih. Karena ada pendekatan baru juga gitu. Apa itu Mr. Wi? Pembelajaran terintegrasi. Mungkin pernah denger kali ya? Pernah. Dulu-dulu kayaknya pernah ini-ini yang kaitannya sama ini ya Mr. Wi? Kaitannya yang kalau kita diklat kemudian ada kayak dulu saya PIM gitu. Ada action learning-nya. Ada saya harus ngapain di kantor gitu. Kayak gitu kali ya Mr. Wi? Kurang lebih seperti itulah. Karena sama seperti hal kayak misalnya kita belajar gitu. Kita belajar tapi bagaimana itu bisa langsung kita pakai gitu. Kita implementasikan. Atau intinya adalah belajar itu enggak cukup hanya di tempat formal. Atau belajar di kelas aja gitu. Tapi juga harus ada follow up setelah belajar itu. Ini pembelajaran terintegrasi itu seperti itu berarti penjelasannya. Kalau kita nanya apa itu pembelajaran terintegrasi itu jawabannya seperti itu tadi. Ya jadi gini. Lengkapnya ya pembelajaran terintegrasi itu intinya adalah bagaimana proses belajar itu terintegrasi. Nah makanya ada kata-kata terintegrasi di situ. Terintegrasi dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Sebentar-sebentar Mr. Wi. Jadi kayak kita diklat atau pelatihannya itu dibawa ke kantor gitu atau gimana sih Mr. Wi? Jadi diklatnya dipindah ke kantor? Enggak. Bukan dalam arti diklat dipindah ke kantor. Enggak. Tetapi proses belajarnya itu enggak berhenti. Enggak setom gitu. Jadi proses belajarnya. Belajarnya sih bisa macam-macam gitu. Seperti tadi pakai COP gitu ya. Atau nanya dengan atasan, teman kerja. Yang terkait dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Atau pekerjaan yang kita lakukan yang pasti ada kaitannya dengan pelatihan yang diikuti sebelumnya. Oke. Jadi kalau pakai analogi nih Mr. Wi, itu pembelajaran terintegrasi itu kayak apa? Misalnya yang kehidupan sehari-hari enggak harus pelatihan. Misalnya di rumah gitu seperti apa? Dulu pernah ikut les enggak? Kalau sekolah pas SD atau SMP. Kan abis sekolah-sekolah suka ada les. Les matematika gitu. Les tambahan. Nah paling les itu kan cuma sejam setengah gitu ya. 90 menit. Iya paling itu enggak lebih. Paling lama 2 jam gitu. Enggak sampai seharian. Oh dicariin orang tuanya. Jadi orang tuanya. Nah setelah itu biasanya nanti guru les kasih kasih kita aktivitas, kegiatan untuk mengerjakan di rumah. Nah di rumah itu kita tanya. Karena kalau saya dulu ikut les ya, saya tanya sama orang tua. Tanya sama kakak saya. Ya atau belajar kelompok. Belajar sama teman-teman gitu ya. Nah itu kan awalnya berangkat dari les itu. Tapi proses itu enggak cuma di les aja berhenti. Dia akan lebih optimal dan lebih efektif kalau itu dilanjutkan ke keseharian pekerjaannya. Karena biasanya kalau les kan dulu, bro co, misalnya ada tugas dari sekolah. Ada PR-PR, oh kerjain bareng-bareng ya sebelumnya ikut les. Jadi kalau kita melihat pekerjaan, ya ada pekerjaan yang ingin kita selesaikan. Ada aktivitas yang ingin kita selesaikan, cari solusinya. Terus kita belajar. Tapi belajarnya enggak cuma di kelas aja. Oh iya, iya. Tapi bawa ke rumah tadi gitu ya. Ini analoginya dibawa ke tempat kerja gitu. Karena kan kita ngelamin nih, mengerjain. Eh gimana caranya ya? Oh kemarin dipelajian kayak gini. Bener enggak? Terus kita bisa konsultasi lagi ke atasan. Pak, bu, kalau seperti ini saya kerjakan gimana? Ada kekurahan enggak? Oh mungkin dia kasih arahan lagi gitu ya. Sebagai coach kita atau mentor kita. Oh kayaknya maunya begini. Kita kerjain lagi. Jadi proses itu akan berulang. Menarik sih kalau kita dengerin ya penjelasannya Mr. Wih. Walaupun singkat. Mungkin nanti kita ngobrol lagi nih Mr. Wih diberadanya Mas Petir nih. Nah, kalau tadi bicara tentang pembelajaran terintegrasi. Sebenarnya sebuah apa ya? Sebenarnya dari dulu juga sudah pernah ada gitu ya. Nah, kalau kita cerita di balik gitu ya Mr. Wih. Saya sebagai orang yang belajar. Kenapa sih harus pembelajaran terintegrasi? Manfaatnya apa Mr. Wih? Nah, ini kalau bicara manfaat ya pasti banyak sih manfaatnya. Karena tadi kalau kita kaitkan ke obrolan kita sebelumnya terkait apa itu pembelajaran terintegrasi. Kan ini terkait sama pekerjaannya. Jadi manfaatnya adalah konsep pembelajaran terintegrasi ini dalam tanda petik memaksa atau menciptakan sebuah kondisi link and match. Menciptakan sebuah kondisi link and match antara kebutuhan dan pemenuhannya melalui proses pembelajaran. Jadi, oh misalnya seseorang butuh, dia bisa misalnya melakukan pengolahan data dengan software tertentu. Nah, kemudian dia melakukan pembelajaran. Gimana caranya? Oh teorinya seperti ini. Dia latihan dengan pakai data-data sederhana seperti ini. Pada saat dia di follow-up tindak-dindak ke kantor, dia akan coba itu. Dengan data-data pekerjaannya dia. Langsung dipakai. Langsung dipakai. Itu pertanyaan yang tadi di depan Mr. Wih. Diplimentasikan apa enggak gitu? Dipakai apa yang itu di sini. Pembelajaran terintegrasi menciptakan kondisi itu. Jadi, pelatihan yang sangat efektif dan optimal itu jika kondisi itu terpenuhi. Dan pemerintah integrasi menciptakan kondisi itu. Oke, jadi memang... Link and match-nya harus dapat. Jadi memang tadi ketika Mr. Wih nanya, diplimentasikan atau tidak? Saya jawab, ya ada yang diimplementasikan, ada yang tidak. Nah, ini sekaligus menjawab bahwa pembelajaran terintegrasi itu membuat sebuah kondisi di mana saya harus melakukan itu. Saya harus mengimplementasikan apa yang saya pelajari. Iya, karena memang kerjaannya kan itu. Iya, benar-benar. Itu ya pembelajaran terintegrasi. Nah, tadi saya juga ketika Mr. Wih tanya, pernah enggak melakukan pembelajaran yang anta-antah itu COP? Atau yang mirip-mirip pembelajaran terintegrasi? Nah, saya jawabkan tadi, pernah Mr. Wih waktu saya di Cloud Pimpinan, saya ada bikin semacam proyek perubahan dan lain-lain. Nah, adakah sesuatu yang baru sih Mr. Wih dengan kondisi saat ini ya, kondisi pemberuan terkini, antara pembelajaran yang terintegrasi yang saya maknai terintegrasi waktu itu, dengan saat ini, pembelajaran terintegrasi saat ini Mr. Wih? Oke, nah sebelum kita masuk ke sana, tadi saya mau menjelaskan lanjutannya lagi nih. Jadi dari link and match tadi, kenapa sih dia harus link and match? Ini kaitannya dengan tadi, kalau ada sebuah pelatihan, terus dalam tanda penting enggak langsung dipakai, atau bahkan adanya enggak dipakai karena enggak tepat. Itu kan berarti proses pembelajarannya enggak efektif, enggak optimal. Nah, pembelajaran terintegrasi akan menjaga itu supaya lebih efektif. Kita enggak buang biaya, enggak buang waktu, itu kan butuh waktu ikut pelatihannya. Kemudian mengefisiensikan juga dari sisi pekerjaan. Kemudian, ini kenapa tadi pembelajaran terintegrasi? Kemudian dari sisi menciptakan budaya. Nah, ini yang paling penting juga nih dari sebuah pembelajaran terintegrasi. Karena kalau misalkan sudah jadi budaya nih, selesai pelatihan, terus diimplementasikan, kemudian dia belajar terus gitu. Jadi kayak pelatihan itu sebuah trigger bahwa membuat seseorang ingin belajar. Nah, itu menciptakan budaya itu salah satunya bisa lewat pendekatan pembelajaran integrasi. Jadi, kalau bahasa kerennya sekarang ini learning organization. Sebenarnya nyambung ya, enggak berdiri-sendiri. Misalkan dia bilang, wah ini ada learning organization, terus sekarang pembelajaran terintegrasi. Apalagi ini ternyata memang nyambung. Karena ujungnya ya tadi, menciptakan budaya. Supaya organisasi itu bisa tumbuh, organisasi itu bisa belajar melalui para pegawainya yang juga punya budaya belajar. Dan kayak itu tuh bukan pilihan lagi. Ini sudah merupakan tuntutan gitu dengan kondisi saat ini. Berarti manfaatnya itu ya. Bukan hanya untuk individu, tetapi untuk organisasi secara luar. Konsepnya link and match tadi. Matchnya ke pekerjaan, ke kinerja organisasi. Luar biasa sekali, Mr. Witt. Oh iya, Mr. Witt. Terkait dengan pembaruan tadi ini kepotong tadi. Oh iya, kebaruan. Mr. Witt harus menjadi tontonan. Manfaat-manfaat kebaruannya. Iya, kebaruan darinya antara yang dulu pernah Sarah lalui, art dan alami, dan juga sekarang tentunya yang sekarang pembelajaran terintegrasi yang digagas oleh kementerian. Nah, karena tadi ini balik lagi. Selalu bagiannya ke link and match. Karena tadi konsepnya dari link and match berarti keterlibatan tidak hanya dari sisi penyelenggaranya saja. Tidak hanya dari sisi tempat brocu ikut pelatihannya, tetapi kantornya brocu juga ikut terlibat. Karena dia yang akan pakai, dia yang akan memanfaatkan hasil pegawainya yang ikut pelatihan. Jadi keterlibatan mereka itu intens. Sekali lagi, dia ciptakan sebuah kondisi di mana atasannya juga harus ikut terlibat. Kemudian mungkin ada bagian SDM-nya gitu ya, atau pegawainya juga ikut terlibat. Untuk membantu mereka mencapai kinerjanya. Organisasinya kan juga yang mau memanfaatkan juga harus tahu. Ini staff saya yang sudah ikut pelatihan. Mau saya apain? Tentang-tentang maksudnya akan dimanfaatkan, melakukan pekerjaan apa. Itu kan berarti keterlibatan mereka. Tidak bisa cuma, udah kamu ikut pelatihan saja. Habis itu sudah selesai, kerja normal lagi. Itu bedanya. Jadi keterlibatan mereka memang harus betul-betul ada. Awareness-nya juga harus ada juga nih untuk melakukan itu. Kemudian dari sisi penyelenggara, kalau kita bicara tadi contohnya, BPPK gitu, juga harus punya peran yang lebih. Tidak hanya sekedar menyelenggarakan. Tapi dia punya peran sebagai konsultan pendidikan. Oh iya, iya. Learning konsultan, jadi dulu obrolan kita. Misalkan, oh kalau pemain ini sebaiknya begini. Untuk mencapai kinerja ini, tahapan yang harus dilakukan ini. Untuk supaya lebih optimal, mereka bisa melakukan praktek-praktek ini dan seterusnya. Jadi semacam konsultan, learning konsultan untuk memberikan masukan yang terbaik untuk mencapai solusi pemenuhan SDM, kapasitas SDM-nya. Kemudian juga, apa namanya, proses itu terdokumentasi. Nah ini mungkin yang dulu-dulu suka terlewat gitu ya. Iya, kita memang belajar. Sampai kantor kita memang belajar lagi. Tanya dengan atasan, dengan rekan kerja, praktek, kemudian perbaikan lagi. Nah dengan pemain tanpa terintegrasi ini, kita dokumentasikan itu. Pertanyaan kenapa sih perlu didokumentasiin kan gitu ya. Iya betul. Nah ini supaya kegiatan nanti setelahnya, itu juga bisa memodifikasi atau meniru proses-proses pembelian yang sudah terbukti bagus. Atau itu bisa juga jadi catatan pegawai yang bersangkutan. Bahwa mereka belajar terus gitu. Jadi never stop learning. Bahasa Inggris ini. Dua ya, tadi udah dua ya. Saya yang tadi, pertama learning konsultan. Never stop learning. Dan ujungnya apa? Untuk membentuk budaya. Oh iya, ujungnya selalu membentuk budaya. Iya, budaya belajar. Nah, bisa jadi nih. Kalau budaya ini sudah terbentuk, mungkin dokumentasi itu agak berkurang. Arahnya akan berbeda lagi. Mungkin dari sisi outputnya, dan lain-lain. Nah, kebaruan-kebaruan itu yang kita buat supaya tetap memenuhi kaedah yang kita gunakan di BPK kan mulai dari tahapan analisis sampai evaluasi ADDI. Di setiap tahapan itu, itulah keterlibatan atau peran dari unit pengguna itu harus ada. Jadi memang sekarang namanya pelatihan itu tidak hanya hubungannya antara peserta dan juga penyelenggara. Sekarang keterlibatannya semakin menjadi luas dan lebih tertata gitu ya, Mr. Wid. Dalam artian lebih tadi terdokumentasi itu yang sering kita lupa gitu selama ini. Bahwa ternyata penting juga peran dari dokumentasi setiap tahapan gitu ya, Mr. Wid. Iya, iya. Benar. Nah, saya ingat waktu nganterin anak saya sekolah di SD. Oh, iya, iya. Di SD pas masuk kelas 1, kelas 2 gitu. Terus gurunya bilang, Iya, Bu, ini jadi anaknya nanti sekolah 5 jam sampai jam 12 siang. Kalau kelas 1 SD. Kami gurunya hanya bisa mendampingi selama 5 jam. Sisanya, Bapak, Ibu sebagai orang tua lah yang menjadi guru. Yang mendampingi anaknya lebih lama. Benar juga ya, Mr. Wid. Jadi, tempat saya yang lebih lama adalah tempat saya kerja. Tempat saya yang lebih lama adalah tempat anak saya yang lebih lama di rumah. Berarti orang di rumah lah yang menjadi gurunya. Jadi memang analogi pembelajaran terintegrasi ini sebenarnya setiap orang pernah sudah menangaminya. Ketika kita menyekolahkan anak-anak kita. Kan nggak selama seharian full 24 jam di sekolah gitu ya. Kecuali sekolah-sekolah tertentu. Tetapi kalau sekolah pada umumnya gitu yang anak, seperti yang anak kita, kita hantarkan dia pagi, siang udah balik lagi. Selebihnya itu menjadi tanggung jawab kita untuk menjadi guru. Terus kan gurunya juga ngomong, nanti di rumah juga bisa diajarin. Iya. Cara makan misalkan atau gumpul sama keluarga. Itu kan juga pembelajaran buat si anak. Luar biasa. Dan itu memang kebaruan-kebaruan itulah yang membuat pembelajaran terintegrasi ini mungkin akan lebih mengena gitu. Iya. Dan ada satu lagi nih, Broco, kebaruannya. Karena tadi terdokumentasi, dia secara otomatis bisa tercatat juga, terkoneksi juga ke human resource information systemnya kita. Iya. Jadi tercatat pengakuan pembelajarannya gitu ya. Dihitung juga proses pembelajarannya. Ini semata-mata untuk memberikan keyakinan bahwa pegawai kementerian keuangan belajar. Kemudian ini cara mereka belajar dan ini cara mereka mencapai performannya atau mencapai kinerjanya melalui proses pembelajaran berkelanjutan ini. Yang tidak hanya di kelas. Jadi pembelajarannya terintegrasi, prosesnya pun terintegrasi. Terintegrasi juga. Dan ini memerlukan bantuan dan dukungan semua pihak tentunya Mr. W. Dan luar biasa sekali. Ini obrolan kita tadi, tiga hal. Apa itu pembelajaran terintegrasi, kemudian manfaat, kemudian yang terakhir adalah kebaruan dari Mr. W. Dan kalau kita bicara pembelajaran terintegrasi, tidak hanya tiga hal ini gitu ya. Masih banyak. Banyak yang nanti kita akan diskusikan lagi Mr. W di Beranda Mas Petir di seri-seri selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranda Mas Petir Terima kasih telah menonton!